Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alkisah tentang dua malaikat Yang satu tua dan yang satunya lebih muda Suatu hari mereka berkunjung ke sebuah keluarga yang sangat kaya raya Tapi keluarga kaya raya ini punya sifat yang sangat kasar Mereka tidak mengizinkan kedua malaikat untuk tidur di ruang tamu yang mereka miliki Tapi mereka ditempatkan di sebuah kamar yang berukuran kecil di basement Nah malam hari ketika kedua malaikat hendak tidur Malaikat yang tua melihat bahwa dinding kamar di basement yang mereka tempati retak Kemudian malaikat tua itu memperbaikinya Sehingga retak di dinding itu pun lenyap Melihat kejadian itu malaikat muda bertanya Kenapa ia melakukan hal itu Dan malaikat tua menjawab Semua tidak selalu terlihat sebagaimana adanya Di malam berikutnya kedua malaikat berkunjung ke rumah petani dan istrinya yang sangat miskin Tetapi ramas petani itu membagikan sedikit makanan yang mereka punya Dan mempersilahkan kedua malaikat untuk tidur di tempat tidur mereka Tapi keesokan harinya malaikat melihat petani dan istrinya menangis Karena sapi yang merupakan sumber pendapatan mereka satu-satunya Ditemukan terbaring mati Melihat kejadian tersebut malaikat muda merasa gerak Dan dia bertanya kepada malaikat yang lebih tua Kenapa engkau membiarkan hal ini terjadi Ketika kita di rumah orang yang kaya raya dan memiliki segalanya Kamu menolongnya dengan menambal dindingnya yang retak Tapi ketika kita berada di keluarga yang hanya punya sedikit Tapi walaupun demikian mereka mau berbagi dengan kita Justru kamu membiarkan sapinya mati Malaikat muda itu bertanya Dan malaikat tua itu menjawab persis sama ketika dia ditanya di rumah orang kaya Sesuatu tidak selalu kelihatan sebagaimana adanya Kemudian malaikat tua itu menambahkan Ketika kita berada di basement itu Dari retakan dinding saya melihat di dalamnya tersimpan emas Tapi karena si kaya ini tamak dan tidak mau berbagi hartanya Saya segera memperbaiki dan menutup retakan itu Sehingga dia tidak bisa mendapatkan emas Sementara tadi malam Saat kita tidur di atas ranjang petani ini Malaikat maut datang untuk mengambil nama istimu Saya memberikan sapinya Supaya malaikat maut tidak jadi mengambil istimu Sesuatu tidak selalu kelihatan Seperti sebagaimana adanya Jawab malaikat yang lebih tua Dan dari kisah ini Kita akan merasa Bahwa seringkali kita terpikirkan Dan mungkin merasa Bahwa sesuatu yang tidak kita inginkan Atau tidak seharusnya terjadi Justru terjadi Tapi kita hanya membutuhkan iman yang kuat Dan percaya sepenuhnya Bahwa semua yang terjadi Adalah demi kebaikan kita Walaupun mungkin Seringkali kita tidak menyadari Sampai saat itu tiba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh